Jumat malam 24 Desember 2021, Bupati Maediyun Haji Ahmad Awami dan Wakil Bupati Maediyun Haji Hari Burianto didambing Forkopimda meninjau gereja di Kecamatan Mejayan dalam rangka melihat kesiapan perayaan Hari Raya Natal tahun 2021. Ada pun gereja yang ditinjau ialah gereja ST Mari Asumta Mejayan dan gereja utusan Pantek Kosta Caruban. Bupati Maediyun dan rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap gereja-gereja tersebut agar perayaan Natal berjalan dengan aman dan tertib protokol kesehatan. Bupati Maediyun Haji Ahmad Awami mengatakan umat Kristiani mulai sore sudah ada kegiatan di tempat ibadah. Pemkap Maediyun menjaga kondisi ini agar umat Kristiani merasa tenang dan aman saat menjalankan ibadahnya. Mulai sore tadi sudah ada kegiatan di tempat-tempat ibadah. Pemkap Maediyun Haji sampai besok sore masih ada. Yang sudah pemerintah Kabupaten Maediyun sudah menjaga situasi ini agar umat-umat Kristiani yang merayakan ibadahnya itu merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman. Untuk protokol kesehatannya Pak? Kenapa? Untuk protokol kesehatan, tadi setelah beberapa titik kita cek, itu sudah sangat memahasai sekali. Ada yang sudah menggunakan bat pot pergi dilindungi juga ada, ada yang antisipasi lokalnya untuk kekejangan itu juga ada semuanya. Nah, setelah pemerintah Kabupaten Maediyun bersama TNI, Polri, dan Pemindahan semuanya itu sudah kita tahun ini tetap dijalankan sesuai protokol kesehatan. Namanya di pemerintah tanggal 24 sampai 2 ini tidak antisipasi. Kalau jembaan ini ada pembatasan ya? Sudah dibatasi sendiri oleh para pengurus. Ada berapa persen dari kapasitas? Yang jelas, kalau kita lihat, kurang lebih 50 persen. Tadi diberlakukan daring juga? Daring ada tadi. Memang dengan begitu kan sudah bisa disendiri bahwa ini sudah ada banyak kean tentang protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.